What's up school fans, welcome back to Time Out vlog sebentar bersama Justin Holliday sebelum pertandingan jadi untuk members ditungguin aja besok travel for basketballnya besok pagi lah ya gue upload kalian pasti penasaran kan gue ngobrolin apa aja walaupun cuma sebentar aja sama Justin Holliday and ya kemarin pas di Rodeo Drive ya gue mau cerita bahwa gue gak sengaja ketemu dengan two time NBA champion yaitu Quinn Cook gue yakin kalian semua tau lah ya Quinn Cook waktu itu ketinggalan Bas di Bubble dan kemarin pun juga gue sempet ngobrol sebentar sama dia orangnya humble banget sih, nyesel sih gue gak nanya gue boleh ajakin dia trash talk atau enggak dan nyatanya gue ada yang main dimana sekarang karena gue gak tau dia main dimana main dia santai banget lagi shopping-shopping di Rodeo Drive pake sendal sama kuas kaki aja sih so yeah it was really nice, hoki banget sih karena gue sebenernya tadi pertama itu gagal karena dia lagi nelfon waktu pengen minta foto tapi pas gue baru selesai jalan-jalan di Rodeo Drive gue balik lagi eh tiba-tiba dia nongol lagi jadi pas banget lah sama hokinya gue untuk foto bareng sama Quinn Cook dan hari ini timeout game, gue timeoutnya secara ringkas aja karena besok pagi itu gue jam 7 udah harus bangun udah harus siap-siap untuk memperpanjang SIM SIM gue udah mau abis disini dan sekarang ini sudah jam hampir setengah 3 pagi dan besok guys gue gak akan bikin timeout karena besok gue akan terbang ke Indonesia pesawat gue besok setengah 11 malem jadi ntar gue baru bikin timeoutnya lagi mungkin pas sampai di Indonesia tanggal 22 Januari nanti setelah teritakan karantina seminggu jangan nyuruh gue sopan ya guys, gue gak bisa sopan, gak bisa ntar bahaya kalo gak karantina jadi besok akan karantina di Grand Mercure Gatot Sebroto ya guys so kalo gitu, langsung kita masuk ke comment of the day comment of the day datangnya dari Marco Hardi Surya dia bilang, pemain import sebenernya di Dewa United adalah Kaleb karena kita tau main Kaleb itu top scorer dengan 24 poin sedangkan memang pemain asingnya Dewa United belum ada yang keliatan masih redup semua, kayaknya juga belum sesuai harapannya banyak orang jadi itu kenapa kemarin Marco komen seperti itu dan menurut gue komennya cukup menarik jadi itu kenapa gue pilih dia jadi comment of the day so thank you so much Marco untuk komentarnya kalo gitu guys, mana minuman gue? oh ini dia minuman gue nih kita minumnya hari ini pure leaf gak ada wine guys ya, minumnya teh aja biar gak seret gue tadi abis dirampok di crypto.com arena makan burger harganya 330 ribu eh, I'm strong, I'm strong tapi Lakers, oh Lakers habis menang lawan Utah Jazz hari ini kalah lagi malahan sama Indiana Pacers dengan sekolah 111, 104 bener kan gue bilang sama Lakers senyumnya jangan terlalu lebar-lebar senyumnya dikit aja guys kemarin ini karena hari ini one game winning sepertinya mereka langsung kelar padahal Indiana Pacers itu adalah salah satu tim terburuk di NBA dan mereka tuh salah satu tim yang kalau on the road itu jarang menang terakhir menang itu November 22 kalau gak salah jadi cukup lama dan juga mereka saat lagi clutch time itu juga biasanya tim yang paling buruk banget nih dan menurut gue Lakers sih malu-maluin banget sih kalah sama Indiana Pacers hari ini dia mencetak 22 dari 30 poinnya itu di quarter keempat auce dan juga pasti the whole Lakers team tuh hampir di outscore dari quarter keempat di quarter keempat Lakers tuh hanya berhasil mencetak 24 poin aja and Domates Sabonis juga triple double walaupun main dengan satu ankle aja tadi ankle-nya sprain really bad katanya si Rick Carl aja mungkin si Domates Sabonis gak akan main beberapa game nantinya ya Domates triple double 20 poin 12 ribon dan juga 10 asis hehehe tadi terakhir-akhir pick and roll tau gak sih menurut gue sih pick and roll antara Domas dan juga Karis Levert dan it work Lakers gak bisa ngestopin itu Lakers gak punya jawaban untuk pick and roll defense-nya Levert one on one juga nge-score terus dan dia pinter banget ya karena Caramel Caramel defense-nya hadah sayur abis sih defense-nya Caramel gue udah gak ngerti itu jagoan gue tapi gue harus kasih jujur air ya lintanya adalah he cannot play D Caris Levert pinter banget tadi dia ngincar switch terus dengan si Caramel Anthony karena dia tau Caramel gak bisa keep up with him dan tadi Caramel ada satu kali yang dia kayak ninggalin Caris Levert karena pengen coba untuk switch dengan temennya tapi Caris Levert udah boleh lagi di 3 point masuk yaudah bubar Lakers habis setelah itu ya timnya Lakers sih tahun ini emang beneran gak konsisten ya gak bisa konsisten sama sekali dan kemarin ini kita tau ada beritanya bahwa Frank Vogel mungkin mau dipecat dia dinilai dari game per game basis dan hari ini drama lagi dramanya adalah Frank Vogel ngeluarin Russell Westbrook di 4 menit terakhir quarter keempat Russell memang jelek defense-nya sih tapi kaget sih gue jujur kaget karena gimana ya Russell Westbrook masih salah satu pemain terbaik di Lakers walaupun kita tau dia hari ini 2 pointnya gak usah 1 dari 11 tapi 3 pointnya malah bagus hari ini emm drama karena tadi kalo gue gak salah liat ya kalo gue gak salah liat karena gue sambil nonton game-nya itu adalah Russell Westbrook pas di keluarin di 4 menit terakhir itu dia gak happy dia gak happy, dia frustrasi dia kayaknya jalanin ke locker room tapi untungnya ada si Ken Bees mau remanggil dia lagi akhirnya dia balik keluar lagi emm Westbrook sampai gak mau diwawancara sama wartawan tadi setelah pertanyaan jadi dia beneran gak happy pahal kemungkinan kayaknya udah senyum udah enjoy main lagi sama Lebron tapi sekarang ada drama lagi dan memang dramanya banyak banget ya dan tadi Lebron pun juga tadi masih masukin aja lagi boleh nge-jear stats banget doye biar 30 point di layup coy game-nya udah kelar juga tadi terakhir padahal tapi Lebron main 30 point 12 rebound hari ini pun dia kok ngasalah mencetak sejarah ya 10.000 rebound kah? atau seribu ya gue gak inget tadi tapi kok gak salah dia 10.000 rebound sih banyak juga dari gue nih emm yaa Lakers uff internalnya gue gak ngerti tadi dalam locker room kayak apa gue gak ngerti tapi pasti Ariza beneran 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 hari ini emm THC malah jago hari ini THC hari ini 20 point actually dia beneran beneran Austin Riffs hari ini juga gak gitu keliatan banget emm Dwight juga gak terlalu keliatan banget so pfff Lakers fans Lakers Nation mohon kesabarannya aja lah ya dengan kekalahan ini karena abis ini Lakers akan road trip cukup lama emm Grammy road tripnya mereka emm kita temu aja lah kira-kira mereka bisa menang atau tidak di road trip kali ini emm oke begitu kita langsung lanjut lagi lah gue gak tau banyak yang gue omongin tentang Lakers karena mereka hancurnya sehancur-hancurnya hari ini emm yeah Joel Embiid hari ini ties his career high dengan 50 point Philly hari ini mengalahkan Orlando Magic dengan skor 123 110 emm Embiid 50 point hanya dalam 27 menit saja tembakannya 17 dari 23 ini menunjukkan seberapa dominannya dia emm this is just straight up video game's numbers menurut gue emm tadi setelah game pun dia juga shoutout ke Mo Bamba sedikit ada Trace Locker bicara-bicara sama Mo Bamba karena Mo Bamba ini mencetak 32 point dan ini adalah dua-duanya anak buahnya Duchenland emm magic tadi udah coba untuk double-team si emm di babak kedua cuma gak ada hasilnya sama sekali sih karena ya lo tau lah emm orangnya sangat skillful banget dia bisa nembak di dalam bisa nembak di luar gak masalah terus tadi abis game rendah banget doi bro bilang i was okay wah gile he was not okay lah he was excellent today Joel is playing out of this world dong menurut gue dan langsung namanya masuk ke kandidat MVP setelah pertandingan hari ini dan dia bener gendong si Sixers di tahun ini kita tau udah gak ada Ben Simmons jadi memang Embiid ini pantas banget dan juga layak banget sih untuk masuk ke MVP conversation kalo nantinya Philly bisa masuk ataupun emm top 3 lah di Eastern Conference setelah season ini selesai dan Mo Bamba juga ngagetin si hari ini 7 kali 3 point guys gila ya i was like what the fuck men kemarin-kemarin kayak Mo Bamba mainin lagi jelek banget padahal untuk Orlando Magic oke nih kalo Jokis hari ini juga gak mau kalah sama Joel Embiid di hari ini 49 point 14 ribau dan juga 10 asis untuk neges tapi tadi terakhir Aaron Gordon ya yang 3 point di titik akhir di corner saat Overtime untuk membawa Nugget 930-128 tapi itu terakhir passingnya Jokis yang cross court itu susah banget sih karena dia di double team sama si Coffey sama si Zubac jadi sebenernya apa ya visionnya dia tuh juga terbatas sebenernya karena 2 orang yang jaga dia itu juga tinggi-tinggi ya tapi kata Jokis oh itu udah biasa itu passing yang sering gue buat katanya dia tapi passingnya tuh pas banget loh bolanya bisa ada di tangannya Aaron Gordon nangkapnya tuh enak banget itu kenapa akhirnya Aaron Gordon dari 3 point masuk Aaron Gordon bilang gue udah siap-siap gue udah tau gue akan dioper tapi gue tembakannya harus masuk udah di cerita tapi this game seru banget sih menurut gue intense banget kayak ada playoff ada rasa playoffnya gitu walaupun gak ada Clippers gak ada baik pemain gak ada Marcus Morris yang personal reason hari ini gak main Batum abis 7 kali 3 point kayak main seinget gue sama lawan Pacers tiba-tiba masuk ke protokol kesehatan NBA Clippers gue sih emang sway aja sih emang sway atau emang udah curse banget pemain-pemainnya tiba-tiba bisa out-out-out semua lah pokoknya and Zubac hari ini gue gak tau karir-kari kayak dia 32 point hari ini Zubac dan Reggie Jackson juga mencetak 28 point tapi tetap lah ceritanya hari ini adalah Jokic yang fenomenal banget menurut gue di lapangan juga memperlihatkan kok dia masih MVP level banget dia pun juga tadi yang gendong si Nuggets untuk comeback di kuater ketiga emm ya pas gak ada di lapangan si Jokic Nuggets nya itu adalah minus 13 and Aaron Gordon juga hari ini gila banget ya 28 point dan juga 4 dari 7 3 point kayaknya Aaron Gordon offence nya juga not bad ya sama Nuggets ini adalah apa ya tim ini paling enjoy banget untuk main bareng sih selama karirnya dia oke Luka juga hari ini stats nya gila juga 41 point 14 rebound 7 asis untuk bantu Dallas ngelayan Raptors dengan score 102 98 Dallas lagi jago-jago juga menang 10 dari 11 pertandingan terakhir mereka kok gue gak salah mereka pun juga berhasil menahan lawannya di bawah 100 point dalam 8 pertandingan tersebut hari ini juga Raptors gak nyampe 100 point tapi memang defense nya Dallas gak ada obat ya sejak Jason Kidd megang sih gila jalan-jalan Lakers kangen sama Jason Kidd kali ya sama Dudley juga karena Lakers ini gue udah pegang apa kayaknya berasa banget defense nya Lakers tuh beda banget setelah si Jason Kidd ini pindah dari Lakers ternyata Jason Kidd defensive minded coach banget ya and by the way terakhir gue mau bahas tentang incident nya David Vanderpool asisten nya Nets yang mukul bolanya intercept bola passing dari Dean Weedy gila banget sih ini tapi itu harusnya otomatic technical foul tapi gue yang gila adalah wasity gak liat walau wasity berdiri disitu berdiri deket tempat itu dan dia bisa gak liat tuh menurut gue sih agak absurd deh mungkin tuh wasity tuh matanya harus di cek kali itu harus kena suspensi sih wasity gak mungkin sih karena tuh merugikan banget ya untuk si Washington Wizards Washington Wizards kalah satu point aja dan itu play kind of custom the game menurut gue jadi gue menarik banget menunggu keputusan NBA tentang David Vanderpool ini nanti gimana kok menurut gue sih kayaknya akan kena denda sih karena itu bener ilegal banget ya dan merugikan tim lawannya dan hari ini kalahnya 119-118 si Wizards dari Brooklyn Nets just oh so unlucky sih menurut gue unlucky banget untuk si Wizards eh karena kita benda ke IBL jujur gue gak nonton sama sekali gak nonton highlights sama sekali jadi kalian please pendapatnya ditunggu semua di comment section di bawah nanti eh ya what happened to run speed basketball man eh pas kemarin cuma nyetak 32 point sih are you fucking serious right now eh menurut gue this is unacceptable gak bisa diterima sama sekali mereka hanya nyetak 32 point menurut gue ini udah kayak tim SMA aja sih apa gue perlu minum juga nih jangan sampe gue seret juga nih gara-gara ngomongin run speed basketball kenapa mereka Lakersnya IBL hehehe asli gue penasaran sih salahnya dimana sama si run speed basketball ini kemarin mereka kalah setengah botol 64-32 dari Satremuda Pertamina jelil masa 0 point ekstrim ekstrim banget ini kalo 0 point jelil sih ehm game pertama 25 point abis itu 9 point abis itu 0 point there's something wrong man pastinya ini gue gak tau apa apakah dan gue juga dikasih tau katanya body language pemainnya udah jelek semua sih kemarin ini ya jadi apakah mereka udah kalah duluan sebelum bertanding juga kemarin kalo mereka kalah lagi nanti tanggal 21 berarti besok ya kalo mereka besok kalah lagi dari bumi Borneo sih gue udah nyerah sih nyerah gue sama tim ini asli ini kayaknya problemnya udah bigger than just team chemistry aja sih ehm dan ngelain dari SM ada Johan Loren topscore dengan 17 point and ya men 0-3 is not looking good for Transpick Basketball malah beda banget sama Amartahang Tua yang 3-0 guys wah mereka masih undefeated ini adalah salah satu tim yang surprising gue banget tahun ini walaupun gue memang expect ada Eve yang akan bagus gue gak nyangka mereka bisa 3-0 sih awal season ini ya dan mereka hari ini ngalahin Indonesia Patriots dengan skor 60-58 duet Sevely dan juga Eve took over the game for them dimana Sevely 19 point Eve 17 point mereka berdua yang gendong hangtua hari ini tapi yang backcourt ini explosive sih dua-duanya pede banget kayaknya juga mungkin coach Inal juga memberikan kebebasan mereka juga dan kepercayaan kepada mereka itu kenapa mereka bisa bener-bener bagus sih dua-duanya mainnya ya dan Eve udah lah lock it in man most improved player this season in the IBL dan dari IP gue impress banget tahun ini sama Mario Davidson Mario hari ini 18 point kelihatannya juga udah lebih mature dan juga udah lebih siap sih untuk main di IBL ya sekarang ini ya jadi I'm very happy sih I'm very happy for Mario Davidson dan bagi juga hampir double-double hari ini dengan 16 point dan juga 99 rebound and of course they played so much better finally double-double dia hari ini 10 point dan juga 10 rebound itu adalah kontribusi yang gue harapkan dari Dame Diakna untuk Indonesia Patriots and of course main juga ada satu game lagi yang lumayan shocking adalah NSH Mountain Gold Timika mengalahkan West Bandits Kombi Farsolo dengan skor 69-67 kita tahu West Bandits adalah tim yang lagi hot banget yang semua orang pada ngomongin jujur gue gak nyangka kemarin West Bandits bisa kalah dari NSH gua kira mereka akan sabuk bersih seri ini but I guess ini adalah game yang meltdown game meltdown mereka setelah mungkin hot banget awal-awal tapi Luzlan sama Hanky step up ya dimana masing-masing 13 point tapi Hanky double-double Hanky mencetak 10 rebound juga keren juga sih Hanky mencetak double-double ya Hanky been solid juga sih menurut gue awal season ini sih and of course Shavar Newkirk kembali jadi top scorer kemarin dengan 19 point Mike Glover gue masih gak tahu datang atau enggak kemarin si Shavar nyari point guard di IG story gua gak tahu itu bisa apa enggak bahkan kalau mau ganti pemain asing harus yang ada di listnya IBL juga ya tapi kemarin tiba-tiba di promo di IG story-nya ya kemarin sebenernya pemain asingnya WB dua-duanya udah bagus ya si The Monte and Colawale cuma sayangnya pemain lokalnya gak ada yang setiap opsi kemarin ini dan Patrick pun juga bisa 0 point itu jarang banget terjadi sih jadi gue lumayan kaget juga tuh Patrick 0 point jadi menurut gue pemainernya kemarin yang bikin kalah adalah local contribution dari para pemain lokalnya si West Bennett Comby Varsolo oke kalau gitu kalian langsung masuk ke prediksi aja mainnya masih cair walaupun tipis banget Minnesota minus 1 lawan Knicks tapi besok malah gue akan memilih Knicks besok cuma ada 3 game gue akan memilih Knicks minus 3 setengah melawan New Orleans Pelicans Pelicans kalau istirahat 2 hari biasanya mainnya kurang bagus sedangkan Knicks juga habis kalah 2 kali at home masa kalau 3 kali at home kayaknya mereka gak mau kalah lagi sih besok jadi akan ada extra motivation untuk Knicks itu kenapa gue memilih Knicks ya jadi good luck everyone and top styles and top play gue akan skip dulu walaupun gue tau ada nutmeg nya Trey yang ada backslam Ellie untuk Lebron maaf banget gue tadi gak sempet cari juga videonya karena sudah capek sekali sudah ngatuk jadi karena kita langsung ke player of the day gue pasti yang akan memilih Joel Embiid 50 points 12 free bounce dalam 27 menit itu menurut gue absurd dan juga insane stats banget dan itu sangat efisien sekali dan nunjukin seberapa dia dominannya untuk seorang big man dan itu that is why he is our player of the day so time out geng itu dulu untuk time outnya thank you so much for tuning in ya jangan lupa untuk support time out seperti biasa untuk kasih like kasih komen dan kalau kalian berbaik hati ingin support time out lebih jauh lagi kalian bisa join my membership program kalian bisa menonton beberapa konten eksklusif juga dan juga kita bisa ngobrol-ngobrol di discord setiap harinya rame itu discord untuk membahas segala hal segala keprihatinan gue juga so ya gampang banget cara joinnya kalian bisa klik link on the description box ataupun juga kalian bisa ke homepage youtube gue klik join disana dan disitu ada dua pilihannya kalian bisa Rocky Padilla family that's the regular one ataupun juga kalian bisa masuk ke prediction gang dimana kalian bisa mendapatkan prediksi NBA gue setiap harinya so thank you so much shout out to all my members and yeah thank you so much guys for watching and I will see you guys again when I get to Indonesia peace out here and